Pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan sidang Kabinet Darurat terkait penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua siang nanti. Presiden mengutuk penyerangan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menciptakan kondisi yang tidak aman di Papua. Hal itu disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha di selaku jumlah presiden di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Selain meminta aparat untuk menangkap dan mengejar pelaku, Presiden berharap aparat segera mengembalikan kondisi kondusif yang ada di Papua. Sepulangnya dari Jawa Tengah, rencananya Presiden SBY langsung mengadakan sidang Kabinet Darurat terkait penembakan tersebut. Penembakan 11 anggota TNI terjadi di dua lokasi berbeda dalam selang waktu satu jam saja. Aksi penembakan aparat di Papua ini merupakan kasus kedua di tahun 2013. Sementara sejak tahun 2011, sedikitnya ada 11 kasus penembakan terjadi di Papua. Dalmat serang dahulu. selamat menikmati